Pemirsa ribuan botol minuman keras berbagai merek disita aparat Beacukai di sebuah gudang di Temanggung, Jawa Tengah. Selain produk dalam negeri, petugas juga menemukan miras dari luar negeri tanpa izin edar. Petugas Beacukai bersama Satpol Pamong Praja menggerebek sebuah gudang di Kelurahan Jampirejo, Temanggung, Jawa Tengah. Di lokasi ini, petugas menemukan ribuan botol minuman keras yang tidak memiliki izin edar resmi. Tak hanya produk dalam negeri, sejumlah minuman keras di gudang ini juga berasal dari luar negeri. Penindakan dilakukan atas kerjasama Satpol PP dengan Beacukai yang mendapati beberapa kali pengiriman minuman keras ke Temanggung. Setelah didata, petugas kemudian menyita ribuan botol miras ini ke kantor Satpol Pamong Praja, Temanggung. Kami memang target khusus untuk distributor. Selama ini kan eceran-eceran yang kita dapat, semua berapa jenis yang kita dapat, hanya kita akan dibangkan lebih besar. Distributor? Distributor. Insya Allah nanti kita akan undang juga distributor yang memiliki izin untuk penyampaian sosialisasi tentang beberapa daerah yang ada diperlukan. Ribuan botol miras ilegal ini pun diduga milik seorang distributor berinisial RN. Pemilik dan pengedar miras impor tanpa izin itu kini terancam sanksi administrasi, denda hingga 200 juta rupiah. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, INews melaporkan. Terima kasih telah menonton!